Oke siswa-siswi semuanya Semoga masih semangat Walaupun Belajar dari rumah Tetap semangat dan terus semangat Untuk belajar Baik Pada kesempatan kali ini saya berada di Lingkungan sekolah kita yang sedang Kosong ya Kalian belajar di rumah masing-masing Sementara di sekolah yang belajar adalah Mahluk-mahluk Asing ya Oke akan kita Lanjutkan materi kita pada hari ini Tentang Menulis tek laporan Percobaan Kemarin terakhir Sudah saya sampaikan Tentang Ciri-ciri dan Kebahasaan tek laporan Pada hari ini akan saya jelaskan Sebagian dari Kebahasaan tek laporan itu Yaitu kebahasan yang pertama Adalah Sinonim dan Antonim Oke sebelum kita lanjutkan Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Youtube saya yang kedua Channelnya utuh kacil ya Saya punya dua channel Tolong subscribe ya Supaya kita bisa Yang kedua materi ini Terima kasih telah menonton Sinonim dan apa contohnya Itu yang harus kalian catat Kalau kalian bisa menyimak dan mencatat Kita sudah berhasil belajar pada video berikut ini Sinonim 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 adalah Dua kata yang berbeda atau lebih Minimal dua Berbeda dari segi ucapan Berbeda dari segi tulisan Huruf Kata-katanya jelas berbeda Namun dua kata yang berbeda itu Mempunyai makna yang sama Arti yang sama Hanya saja mungkin penggunaannya Pilihan dan diksi itu mungkin bisa Dipungsikan pada hal-hal yang berbeda Tapi maknanya sama Sinonim Artinya sama Sekarang contohnya apa Saya akan berikan contoh Satu atau dua saja ya Sisanya Kalian akan menuliskannya Di kolom Daptar hadir Di kolom bukti kehadiran Pengertiannya diikuti dengan lima contohnya Lima pasang contoh Contoh sinonim Ada kata Wanita Kalian tahu dengan wanita Siswa-siswi Siswi Wanita Ada lagi kata Perempuan Nah Dua kata itu jelas Jelas perbedaannya Dari segi tulisan Dari segi ucapan Tapi makna yang dituju sama Ayo Ya sama ya Coba kalau disebut wanita Oh itu kerita Kerita api Nah bukan kan Kalau nya perempuan Oh itu gunung merapi Bukan kan Ya itu namanya kan beda jauh Ini sama yang dimaksud Antara perempuan Maupun wanita Itu yang dimaksud adalah orang Ya Orang yang berjenis kelamin Apa jenis kelaminnya Ya perempuan Atau wanita Sama ya Bukan laki-laki Nah jadi Dua kata itu Mempunyai makna Sama Tapi ucapannya Berbeda Oke Nah Sekarang contoh lain Ada kata Kangen Ada kata Rindu Rindu menanti Aku kangen Sama kamu Ojer Bahasa banjarnya Kaganangan Itu sinonim ya Tapi sinonim itu Jangan dialih bahasakan Ke bahasa lain Sama-sama Bahasa Indonesia semua Kalau nya ke bahasa yang lain Itu namanya Bubahan Atau istilah Kata serapan Kata istilah menjadi kamus nanti Sinonimnya ke bahasa Arab Itu bukan sinonim ya Tapi boleh Bahasa Arab Yang dijadikan sinonimnya Kalau itu sudah diserap Menjadi bahasa Indonesia Oke Baik Contoh lainnya Kalian pernah memasak Yang Perempuan Pasti membantu ibunya Memasak di rumah Memasak di rumah Ada kata menanak Pecapan kata Menanak Dengan memasak itu Pasangan yang berbeda Ucapan Tapi maknanya Sama Dan banyak lagi contoh Contoh yang lainnya Oke Kita lanjutkan Sinonim sudah oke Antonim Apakah itu Antonim? Antonim dengan sinonim Ini bersaudara ya Artinya si ibu seayah Bisa juga si ibu Bisa juga si ayah Nah cuma beda Dikit Antara antonim dan sinonim Kalau sinonim Kata ucapannya berbeda juga Tapi maknanya sama Kalau antonim Kata ucapannya berbeda juga Tapi Maknanya Berlawanan Nah jadi Antonim itu adalah Dua kata Atau lebih Yang berbeda Tapi mempunyai makna Yang berlawanan Mempunyai makna Yang bertentangan Mempunyai makna Yang berbeda jauh Nah itu sinonimnya ya Oke Berbeda jauh Akan saya contohkan Beberapa Di antaranya Kalian pernah melihat Cewek cantik Dari mata turun ke hati Karena nanti cantik Menjadi rindu di hati Ya Cantik Antonimnya Jelek Kalau cinta Dari mata turun ke hati Kan jadi cinta Cinta Antonimnya Benci Nah sudah saya contohkan Silahkan Di kolom Absen kedua Kolom bukti kehadiran kedua Resumenya Tuliskan pengertian Antonim Dan tuliskan Contohnya Lima Masing-masing lima contoh Setelah menyebutkan Pengertian Oke Sudah paham ya Oke bisa kita lanjutkan Nanti dulu kita lanjutkan Ini ada yang bertanya nih Pak aja Apa Sinonimnya Antara Tapih lelakian Dengan sangkar burung Itu sinonim Apa antonim ya Tapih lelakian Dengan sangkar burung Itu sinonim Kenapa Karena ketika dibuka Sama-sama kelihatan Burungnya Ya Itu Daripada ini ya Kalian ini tanya Pertanyaannya macam-macam aja Masa yang ditanyakan Sinonim Tapih lelakian Lawan 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 sangkar burung Memang beda ya Dua itu Memang beda Kan Sangkar burung Dengan tapih lelakian Itu beda jauh Tapi sama-sama Kalau Kalau dibuka Sama-sama Kelihatan Burungnya Ya Oke ya Tapi antonimnya apa Perbedaannya apa Yuk Bedanya ada Antonimnya ada Kalau tapih lelakian Dibuka Itu burungnya Diam Tapi kalau Sangkar Dibuka Itu burungnya Terbang ya Oke Ini daripada aja Kalian ini bercanda Oke Tidak apa-apa lah Bercanda Boleh Saya seneng ya Kalian itu bisa santai Di rumah Tapi Walaupun santai Tetap harus belajar Jangan mantang-mantang Mantang-mantang Santai Di rumah Kalian malah Main-main hp Main game Itu saya tidak suka Oke Jangan lupa Dengan tugasnya Berbagi kelompok Ingat Suatu saat Berbagi kelompok Saya wajibkan Di daftar hadir Kalian tidak akan bisa Mengisi daftar hadir Apabila Tidak bisa menuliskan Anggota kelompoknya Di daftar hadir Nanti daftar hadir Bukti fisiknya itu Akan saya setting Nanti ya Setting supaya ada Anggota kelompok Bagaimana anggota kelompok Mulai saat ini Sudah disiapkan Apa yang bakalan Kalian Tulis Karya ilmiahnya Dalam bentuk Laporan Hasil percobaan Nah dalam menulis Laporan sebuah Percobaan Tentu kalian harus Terlebih dahulu Menguji Berarti kalian harus Membuat dulu Sebuah percobaan Banyak percobaan Percobaan Terdahulu Yang bisa kalian coba Sendiri Lalu kalian tuliskan Laporannya Berdasarkan hasil Percobaan kalian sendiri Karena siapa tahu Di internet itu Banyak percobaan Siapa tahu Bohong Kalian harus Mencobanya sendiri Kemudian Menulis hasilnya Sendiri Supaya jangan Pelagiat Ya Kalau kalian Langsung menulis Laporan percobaannya Tanpa kalian mencoba Sendiri Itu namanya Menjiplak Punya orang Punya orang Yang ditulis Masa anda bisa ya Harus punya kalian sendiri Oleh sebab itu Kalian Harus Berbagi kelompok Harus kerja Kelompok Masing-masing Pikirkan Mau menguji Tentang apa Mau membuat Percobaan Tentang apa Boleh tentang Keterampilan Misalnya Keterampilan Memasak Boleh juga Tentang Sain dan teknologi Misalnya listrik Di internet Banyak kan Listrik dari Buah-buahan Listrik dari Buah jeruk Listrik dari Garam Itu kalian harus Coba dulu Coba sendiri Nanti di video Percobaannya Nanti ya Itu Jangan pikirkan Itu dulu Kalian bagi kelompok Dulu Di video Nah setelah itu Hasil videonya Harus di upload Di bukti kehadiran Nah itu ya Itu nanti Jadi kalian pikirkan Dari sekarang Harus Wajib Karena Di dalam Lembar Kekijasiwa Siswa Dan indikator Keberhasilan ini Kalian harus bisa Membuat sebuah Laporan Percobaan Laporan Percobaan Ingat Laporan Percobaan Tulisannya Harus ditulis Dalam bentuk Sebuah Tulisan Ada Laporannya Nanti Ada Percobaannya Di video Ada Naskah Teks Laporan Percobaannya Nanti Dikirim Ke Dapter hadir Sebagai Bukti Fisik Jadi kalian Tidak akan Bisa Bohong Karena Akan ada Videonya Akan ada Juga Naskah Teks Laporannya Yang kalian Tulis secara Berkelompok Jangan khawatir Gampang saja Membuatnya Nanti akan Saya teruskan Bagaimana Teori Membuatnya Bagaimana Contoh Contoh Membuat Naskah Laporan Percobaan Nanti Ada contohnya Gampang Jangan khawatir Yang penting Tugas kalian Hari ini Pikirkan Apa yang Mau Diuji Apa yang Mau Dicoba Itu Nantinya Harus kalian Lapor Harus kalian Tulis Sebuah Laporannya Oke Nanti Kita lanjutkan Unsur Kebahasaan Tekst Laporan Percobaan Untuk Hari ini Sampai Disini Dulu Ada Dua materi Yang harus Kalian Catat Masing-masing Ada Lima Contoh Dan Pengertiannya Kalian Tuliskan Di Bukti Kehadiran Kita Oke Terima kasih Sampai disini Sampai jumpa Di Video Berikutnya Jangan lupa Subscribe Utuh Kacil Jambur Utuh Halus Jambur Kalau Kalian Tidak Subscribe Nanti Tidak Bisa Untuk Melanjutkan Video Berikutnya Bapak Tidak Bisa Membuat Video Berikutnya Karena Kenapa Karena Akan Terbatas Dalam Rakamannya Ini Dari Lima Menit Bisa Menjadi Sepuluh Menit Karena Subscribenya Bertambah Oke Yang Belum Yang Sudah Subscribe Jangan Dian Subscribe Hilang Nantikan Kalau Unsubscribe Tidak Berlangganan Lagi Subscribe Itu Artinya Berlangganan Supaya Bisa Melihat Video Berikutnya Dengan Durasi Yang Lebih Panjang Oke Terima kasih Sampai Disini Sampai Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya